Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam saudaraku sebangsa setanayat Di video kali ini saya akan membahas tentang orang-orang zolim Sebagai mana kita ketahui bahwa Orang-orang zolim adalah orang-orang Yang mementingkan dirinya sendiri Sehingga merugikan banyak orang Ataupun pribadi seseorang Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Dan menghajap orang-orang zolim Itu tersantum dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 52 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yawmala Yangfa'u Zolimina Ma'adziratuhum Yang artinya Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zulim Dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk Jadi Rasulullah SAW pun mencerminkan atau mengajarkan kepada kita disebut hadis yang satu ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang zulim Rasulullah SAW bersabda dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimin Karena tidak ada penghalang diantara doanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan main-main pada orang-orang zulimin luar sana Zolim bukan berarti tentang benganyanya seseorang saja Tapi ia termasuk perusak lingkungan sebagai perusak di muka bumi ini Kemudian sebagai penganggu ketenangan orang lain Dan mengambil hak orang-orang lain Mencuri dan termasuk menipu Yang setiap merugikan orang lain Itu adalah perilaku zulim Yang dimana ia ingin orang celaka Ataupun rugi Dengan perbuatannya Rasulullah SAW bersabda Siapa saja yang pernah berbuat ania atau zulim Terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu pun Hendaklah dia meminta maaf pada hari ini di dunia Sebelum datang hari Yang ketika itu tidak ada Bermanfaat dinar dan dirham Hadis suruh ayat muslim Disini mengajarkan bahwa Perlaku zulim itu wajib ditinggalkan Jadilah muslim dan umat manusia yang bersaling kasih sayang Allah SWT Sudah mengingatkan Dan mengajarkan kita Agar tidak menjadi masuk ke dorongan orang-orang zulim Itu tercantum di dalam Quran Surah Al-Ibrun Yang berbunyi Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana innaka man tudakhilin nar Yang artinya Ya Tuhan kami Sesungguhnya Orang yang engkau masukkan ke dalam neraka Maka Sesungguhnya Engkau telah menginakannya Dan tidak ada seorang penolong pun Bagi orang-orang yang zulim Dari ayat tersebut Kita menyimpulkan bahwa Zulim adalah perilaku yang tidak terpuji Setiap kamu Melakukan kezuliman Mengambil hak orang lain Ataupun Mengambil ketenangan dari seseorang Ataupun Engkau yang sering mengganggu temanmu Yang tidak bersalah Engkau aniaya Sekarang Sudah banyak kejadian Penganiayaan Terhadap seseorang Ataupun Pencabulan Ataupun pembulian Jangan pernah engkau Berlaku zulim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran surah Dalam Quran surah Al-Hajj Ayat 45 Yang berbunyi A'uzu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Faka'ayim min kuryati Ahlaknaha Wahiyya zulimatum Fahiyya khawiyyatun Ala urushihah Wabi'rim mu'attalatin Wabi'rim mu'attalatin Wa qusrim mashid Yang artinya Maka Betapa banyak negeri Yang telah kami minasyakan Karena penduduknya zulim Sehingga runtuhnya Bangunan-bangunan mereka Dan betapa banyak pula sumur Yang telah ditinggalkan Dan istana yang tinggi Tidak ada penghuninya Quran surah Al-Hajj Ayat 45 Ancaman dan bahaya Untuk orang-orang yang zulim Jadi Jangan pernah Meremehkan Berlaku zulim Yang kamu lakukan Kepada hewan Tumbuhan Ataupun manusia Ataupun Berlaku zulim Kepada Allah SWT Yang zulim Paling besar adalah Menyekutukan Allah SWT Dan itu juga Tercantum Tentang zulim Adalah surat Hud Ayat 102 Yang berbunyi Yang artinya Dan begitulah Siksa Tuhanmu Apabila dia menyiksa Penduduk Negeri-negeri Yang berbuat zulim Sungguh Siksa Tuhanmu Sangat pedih Dan sangat berat Tidak afdol Kepada umat manusia Salih menzulimi Apalagi Untuk saudaranya sendiri Dia tega Menzuliminya Maka Itu termasuk Orang-orang yang fasik Nauzubillah min zalik Semoga Kita terhindar Dari orang-orang yang zulim Dan Kita Dilindungi oleh Allah SWT Dan Tidak berbuat zulim Kepada orang lain Ingat Kepada orang yang zulimin Maka Amalmu Amalmu Akan menjadi Milik Dia Yang Kamu zulimin Keburukan Dari orang yang Kamu zulimin Itu akan pindah ke kamu Pahalanya Dari kamu Akan ditransfer Ke orang yang Di zulimin Jadi Jangan menjadi Orang-orang yang bangkrut Jadi Rasul berkata Ada orang yang bangkrut Dia seri kelak Karena apa? Karena dia Suka menzulimin Suka menceritakan Aib orang lain Menggibahkan Aib orang lain Menjelekkan Menjatuhkan Jadi Sangat berbahaya Semoga kita terlintar Dari perilaku zulim Dan Dilindungi dari orang-orang yang zulim Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.